Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menambahkan akun di PS4 ya Jadi mungkin kalau kalian memang pengen main multi-region gitu ya Jadi kan ada beberapa game yang hanya ada di region tertentu Misalnya kayak game-game jadul gitu ya, kayak game PS2 gitu, game PSN Itu biasanya ada di region 1 gitu kan Jadi ya kalian bisa main multi-region gitu, kalian bisa tambahin akunnya Dan sebenernya untuk cara menambahkannya gampang ada 2 cara ya kalau nggak salah Kalian bisa klik yang power ini gitu ya, yang paling ujung sini Dan kalian bisa klik yang switch user gitu ya Nah disini kalian bisa klik tambahin gitu ya, atau new user gitu ya, atau user baru gitu Nah disini kalian bisa create a user Disini kalian accept gitu ya, dan disini kalian jangan skip Kalau kalian skip disini nanti kalian bakal bikin akun baru gitu ya Untuk bikin akunnya maksudnya kayak user 1 gitu ya, atau user 2 Nah kalau kalian udah punya akunnya gitu ya, kayak misalnya region 1, region 2 gitu Atau mungkin region Turki, kalian bisa klik yang next ini aja gitu kan Nah nanti disini akan masuk dengan akun yang udah kalian punya gitu Kalau kalian tadi pake yang skip gitu ya, kemungkinan itu akunnya Mungkin agak ribet gitu untuk bikinnya kalau di PS gitu Kalian bikin aja di website gitu ya, kalian bikin di website dan kalian bisa tentuin regionnya gitu Apakah kalian pengen region Amerika atau Turki Untuk regionnya gampang banget, kalian cukup tinggal pilih aja untuk countrynya atau mungkin negaranya gitu Kalau region 1 Amerika, dan kalau kalian pengen region Turki gitu ya, kalian cukup pilih negaranya Turki Dan untuk di PS ini, atau mungkin akun PSN, ini gak bisa diganti untuk regionnya Jadi kalau kalian udah punya region, misalnya region Amerika, yaudah gitu Amerika aja gak bisa diganti gitu, kecuali kalau kalian bikin akun baru gitu Nah setelah itu kalian bisa langsung main gitu ya Dan kalian jangan lupa untuk pastiin PS kalian gitu ya dalam kondisi primary gitu ya Sini untuk setting primary itu di akun manajemen ya kalau gak salah ya Akun manajemen, dan disini kalian cukup pilih untuk activate as your primary PlayStation 4 gitu Kalian kalau gak diaktifin, kalau gak salah nanti gak akan bisa gitu untuk main gamenya Jadi kalian pastiin aja untuk akunnya primary Kecuali mungkin kalau di rumah kalian ada beberapa PS ya, itu mungkin nanti juga saya akan bikin tutorialnya lebih detailnya Cuman kalau 1 PS multi akun, kalian pastiin aja PS yang kalian pakai itu sebagai primary gitu ya Nah kalau gamenya gak kebaca, mungkin kalian bisa restore license gitu ya Dan ada salah satu juga caranya gitu ya, yang kedua gitu kalian bisa ke login settings Dan kalian bisa ke user management, kalian bisa create user dan kalian accept aja kalau kalian mau baca silahkan Dan disini kita akan next gitu ya, kayak tadi gitu Dan basically sama aja sih untuk masuknya gitu, cuma beda aja gitu cara masuknya gitu Dan disini kalian bisa masukin saya in ID dan password dan kalian tinggal bikin aja gitu akunnya kalau belum punya Saya saranin sih kalian bikinnya dari PC atau mungkin komputer atau laptop gitu Karena biar lebih mudah aja sih, daripada di PS kan lebih lama gitu ya ngetiknya Nah setelah itu kalian bisa langsung main gitu ya untuk gamenya Dan nanti tropinya akan masuk ke akun yang kalian pakai gitu ya Disini saya udah punya akunnya itu region 1 gitu ya untuk beli Metal Gear Solid 5 Karena ini harganya 5 dolar gitu untuk di region 1, jadi saya beli Dan saya gak mau gitu, saya gak mau main di region 1 saya gitu Jadi saya pengen mainnya di region 3, itu bisa gitu Kalian switch user dan kalian pakai akun utama kalian Jadi akun yang region lainnya kalian bisa pakai di akun region yang kalian gitu Jadi gamenya bisa langsung main gitu, disini kita akan langsung main gitu Contohnya kayak gitu Dan ya disini mungkin kita akan exit aja karena hanya sebagai contoh gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya kalian juga bisa masuk ke sini ya Dari power ya switch user, jadi ada 3 ya caranya Dan ya dasarnya sama aja sih, kalian cukup tinggal masuk aja ke akun kalian Dan mungkin nanti juga saya akan bikin tutorialnya bagaimana cara bikin akun region turki, region amerika dan sebagainya gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya Dan thanks for watching, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!